Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semua para pecinta sinetron satu cinta dua hati Dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama dengan Mimin Seperti biasa Mimin akan memberikan informasi terbaru seputar alur dari cerita sinetron satu cinta dua hati Yang tentunya akan semakin seru semakin menegangkan dan juga pastinya semakin membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksikan kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron satu cinta dua hati Untuk episode yang akan datang dimana di episode yang akan datang Setelah berhasil untuk menyingkirkan Hendra, Bolidia dan juga Fatan akan menjadikan Rido dan juga Sawa sebagai target berikutnya Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya tonton video ini sampai dengan selesai Yang seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Bu Nadia telah berusaha untuk melenyapkan Pari dan juga Sawa secara bersamaan Dimana sementara Sawa dijatuhkan pas bunga dari lantai atas Untung kedua masih bisa selamat Pari merasa sangat marah ya kawan-kawan karena nyawanya telah dipermainkan oleh Bolidia Dan bahkan ketika Tania mengetahui hal itu Tania justru malah menganggap ini sebagai peringatan untuk Pari Sementara Sawa justru makin ketakutan Sawa semakin menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi Mengapa Bolidia ingin menghabisi dirinya dan juga Fari Secara bersamaan seperti yang telah kita ketahui bahwa Sampai dengan saat ini hanya Bolidia yang mengetahui bahwa Sawa ternyata adalah mantan istri dari Fari Bolidia merasa tidak terima jika mereka menyembunyikan masalah ini di hadapan Tania Karena memang biar bagaimanapun seharusnya Fari jujur dari awal Memang Bolidia tidak suka dengan Fari Sejak awal Fari mau menikah dengan Tania Namun karena memang pada saat itu Tania sedang hamil Dan keluarga Parasit tentunya tidak mau menanggung malu Karena Tania hamil tanpa adanya seorang suami Sehingga Fari akhirnya menikah dengan juga Tania Sementara Bolidia berusaha untuk melenyapkan Fari dan juga Sawa Kini sedang berusaha untuk melenyapkan Pak Hendra Karena biar bagaimanapun Pak Hendra juga salah satu penghalang yang cukup besar Mendapatkan seluruh harta kekayaan Parasit Karena jika Pak Hendra membongkar semua rahasia kelam dan dehi masa lalu Bolidia pasti dan Parasit tidak akan tinggal diam Parasit akan langsung mengusir Bolidia dan juga Fatan dari rumah tersebut Dan sudah bisa dipastikan bahwa Parasit tinggal dari seluruh harta Kekayaan Parasit adalah Rido dan juga keluarga Bu Yana Fatan dan juga Bu Lidia pun tidak mau jika hal itu sampai terjadi Oleh karena hal itu Fatan akhirnya menghabisi Pak Hendra agar semuanya bisa terkendali Nah sebelum lanjut video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Setiap hari Mimin akan memberikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron satu cinta dua hati Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun Fatan juga tidak cukup sampai disitu Fatan akan menghabisi siapapun yang berani untuk ikut campur dalam urusan Fatan Termasuk Salwa dan juga Rido Memang sudah berkali-kali berusaha untuk menyingkirkan Rido Namun Rido tetap saja bisa selamat dari semua rencana Fatan Begitu pula dengan Salwa yang sudah berkali-kali meregang nyawa Namun Salwa masih tetap bisa selamat Mungkin setelah menghabisi Pak Hendra Salwa ataupun Rido akan menjadi target selanjutnya Untuk Fatan dan juga Bulidia Habisi Fatan adalah orang yang sangat kejam Sehingga satu nyawa bahkan tidak lebih berharga daripada uang ratusan juta Fatan rela membayar berapapun kepada orang-orang seruhannya Asalkan apa yang diinginkan oleh Fatan itu benar-benar terjadi Fatan selalu menyuruh anak buah kepercayaan untuk menjalankan tugas-tugas kantor ini Sebelumnya Fatan telah menyuruh anak buahnya yang botak untuk mehingga erik koma Tandanya itu sekarang Fatan juga sedang menyuruh anak buah itu untuk menghabisi Pak Hendra Dan selanjutnya Fatan pasti akan dengan mudah menyuruh orang itu untuk menghabisi Di antara Salwa ataupun Rido nantinya Hal ini tentunya sangat berbahaya Jika Fatan sampai dibiarkan bertindak bebas seperti itu Karena Fatan benar-benar sangat-sangat menakutkan Rido dan juga Fahri untuk bekerja lebih ekstra untuk melindungi Salwa dan juga kedua anaknya Tak hanya itu mereka juga harus was-was karena Fatan bisa saja mengincar siapapun yang Fatan mengendaki Asalkan orang itu dianggap menghalang-halang Fatan dan mencari gara-gara dengan Fatan Maka kematian adalah jalan yang pasti Fatan benar-benar sadis, kejam dan juga memiliki perasaan Tidak memiliki perasaan Bahwa semoga saja apapun nantinya rencana Fatan untuk menyingkirkan Salwa dan juga Rido dari rumah parasit Tidak akan pernah berhasil Hal itu malah justru akan sebaliknya kepada Fatan sendiri Dimana akan ada orang yang membongkar tentang siapapun jati diri Fatan sebenarnya Sehingga parasit pun akhirnya tahu bahwa Fatan bukanlah anak kandungnya Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendata teman-teman semua di dalam kolom komentar Nah Mimin rata cukup sampai disini Mimin memberikan informasi seputar alur dari cerita sinetron satu cinta dua hati Mimin juga mengecapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya karena cerita ini hanyalah VF di belakang Bila ada kesalahan Mimin mohon maaf Mimin pamit undur diri terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!